Terima kasih, saya dapat kesempatan. Ini naiknya aja, ini ada goyang nih. Niklas Prat. Ini lagunya Gugur Bunga. Saya teringat. Pertama 2020, saya ada di Jalan Bandara Soekarno-Hassa. Menyambut ulama besar yang selama tiga setengah tahun tergantung-gantung di arah Saudi. Saya beratama Buddha, tapi saya parah. Tapi tadi saya waktu menyenggarakan acara hari pahlawan di Jalan Gajah Mada, ada yang memberikan video satu tahun yang lalu, 10 November 2020. Iman besar Habib Rizik Sihab, kembali ke Indonesia. Tapi sekarang, beliau ditahan dengan tuduhan. Saya nggak tahu ya, tapi yang pasti, Monisha 4 tahun menjauh. Karena abangnya sehat pada saat ini. Ini benar-benar mengkritik hati saya sebagai warga negara Indonesia. Apa jadinya negara ini? Dan setelah itu kita saksikan, setelah setahun lalu kita saksikan, Habib Rizik Sihab masuk penjara. Apa yang terjadi di negeri ini? Para koruptor dihubung sangat ringan. Ada diskon. Bantuan sosial. Dikorupsi. Ada orang yang dicari-cari. Ada petugas KPK yang mencami bisa ditangkap. Tapi malah dipecat dan dinyatakan, Tidak lolos. Tes wawasan kebanggaan. Saya malah. Tadinya saya pikir saya sendirian. Tapi hari ini, Sore ini, Siam ini, Saya lihat mahasiswa buruh, Terutama mama. Masih tetap bersuara lantang. Hidup mahasiswa, Hidup mama, Hidup buruh. Majilah bersatu. Saya berkayakinan, Kalau saja Habib Rizik Sihab tidak ditahan, Tidak akan terjadi. Seperti apa yang ditanduk itu. Tidak akan terjadi. Karena suara beliau adalah suara kebenaran. Bebaskan Habib Rizik. Bebaskan Habib Rizik. Bebaskan Habib Rizik. Saya kira, Bapak polisi di sini ada. Intel-intel ini ada. Pesan ini mohon didengar di istana. Jangan biarkan rakyat terus, Marah, Dan tidak berkesudahan. Penderitaan. Kaget saya. VCR dari harga jutaan, Sekarang Rp300.000. Kenapa enggak dari pertama Pak Jokowi mengawal ini? Dan kenapa setelah tahu penyebab mahalnya itu adalah ada dua menteri yang terlibat. Kalau beliau betul-betul konsen, Becat, Becat menteri yang terlibat. Setuju! Baik, saya kira saya cukup itu. Saya terima kasih banyak para mahasiswa masih truk bersuala. Mahasiswa dan mama di Tampanguru bersatu melawan kekuliman. Saya yakin negara kita akan hebat, maju, Dan rakyat akan sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abang Lius.